Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Di video kali ini saya ingin menjawab Pertanyaan dari teman-teman Yang sudah masuk di WA saya dan di kolom komentar Seputar bagaimana Merawat burung mabung Atau burung yang menjelang mabung Oke ya Simak terus videonya Burung yang mabung Perawatannya seperti apa Jadi begini Burung mabung itu Membutuhkan ketenangan Jadi Yang gampang dilihat dari burung itu Mau rontok atau tidak Itu memang dari Bulu yang ada Di sekitar lingkar mata Itu ya Kalau itu sudah mulai ada kebotakan Sudah mulai menipis Mulai kelihatan Apa namanya Lingkar matanya Sudah mulai kelihatan Alisnya itu lah ya Itu mulai kelihatan Itu berarti Burung itu mau rontok bulu Gitu ya Cuma Walaupun bulunya jelek Ya Ya memang Memang secara tidak langsung ya Memang Burung kalau mau rontok bulu itu Bulunya jelek Tapi bukan berarti Bulu jelek itu Pasti akan rontok bulu Belum tentu gitu kan ya Karena Jeleknya bulu itu Bisa jadi Disebabkan karena Sering kita mandikan Burung itu Dengan jemuran yang lama Ya Biasanya Buru Buru Apa namanya Burung Jemur itu Waktu setelah mandi Langsung jemur Tanpa harus dikeringkan dulu Itu bisa juga Itu menyebabkan Bulunya Jelek Ya Terus bisa jadi Apa namanya Karena kita kurang bersih Dari Jadi Sifat kotoran itu kan Asam ya Jadi Bulu ekor Biasanya yang gampang Rusak itu Karena dia kena Kotoran Burung itu sendiri Itu bisa jadi Bulunya akhirnya jelek Ya Terus Apa penanganan Untuk burung Rontok bulu Jadi Yang jelas disini Adalah burung itu Jangan sampai Terlalu Diganggu Karena burung itu Membutuhkan ketenangan Ya Jadi Posisi Burung Drop Ya Posisi Bulu Jatuh Itu burung itu Memang posisi itu adalah Burung Waktu itu drop Jadi Jangan sampai ada Gangguan Kita Meminimalisirlah Untuk Mengganggu itu burung Jauhkan dia Dari burung-burung Gacol Kita Simpan ini burung Di tempat Yang memang Kurang Dari Gangguan Itu Biarkan dia tenang dulu Disitu Untuk Membersihkan kotorannya Itu tidak Setiap hari Ya Saya biasa Itu untuk Membersihkan kotoran Itu Bareng dengan Memberikan pakan Biasanya seperti itu Antara 2 hari 3 hari Ya Jadi pakan cepuk besar itu Sama air minum Itu biasanya 2 Sampai 3 hari Saya Baru ganti Dan saya Tambah lagi Nah disitu Kita Sembari Membersihkan Kotorannya Gitu ya Burung Full Krodong Ya Burung Full Krodong Gitu Terus Apa Masalah Yang Ditimbulkan Apabila burung Itu Sering kita Ganggu Akhirnya Nanti ya Burung yang Sering diganggu Ya Ini pada Umumnya Ada Burung Burung Itu ada Yang punya Sifat Lain Tetap Ada Tapi pada Umumnya Burung apabila Sewaktu Masih Mabung Kok sudah Diganggu Sering diganggu Maka dia akan Berhenti Mabung Karena Apa Karena dia Stres Ya Karena dia Stres Jadi Kita Mengurangi Mengganggu Burung Burung Itu Sendiri Fungsinya Supaya Burung Tidak Stres Karena Dia mau Menurunkan Menjatuhkan Bulu Dia tahu Bahwa Kondisi Yang paling Drop Dia itu Sewaktu Dia Jatuh Bulu Gitu ya Jadi Itu Nanti Apabila Burung Sering diganggu Akhirnya Dia Berhenti Berhenti Apa Namanya Berhenti Rontok Itu Tadi Yang Menyebabkan Burung Akhirnya Tidak Total Mabung Ya Dan Itu Masalah Karena Apa Nanti Sewaktu Burung Mau Kita Lombakan Akhirnya Burungnya Jatuh Lagi Jatuh Lagi Akhirnya Burung Tidak Bisa Top Perform Terus Ada Juga Teman Teman Mas Burung Saya Itu Barusan Rontok Ya Kan Terus Kok Empat Bulan Apa Lima Bulan Dia bilang Itu Kok Rontok Lagi Nah Itulah Itu Burung Bisa Juga Rontok Itu Dikarenakan Dia Tidak Bisa Beradaptasi Atau Burung Yang Stres Jadi Adaptasinya Kurang Bagus Itu Bisa Menyebabkan Dia Juga Rontok Bulu Ya Tapi Itu Persentasenya Si Sangat Minim Ya Jadi Yang Pasti Burung Mau Rontok Bulu Itu Satu Kapan Dia Terakhir Rontok Bulu Itu Kita Bisa Lihat Dari Situ Terus Dari Lingkar Mata Di lingkar Mata Bulu Di sekitar Lingkar Mata Itu Sudah Ada Kebotakan Atau Belum Ya Kalau Sudah Ada Kebotakan Berarti Dia Waktunya Rontok Bulu Gitu Ya Burung Itu Sudah Waktunya Rontok Bulu Sudah Dilingkar Mata Sudah Ada Kebotakan Burung Sudah Jelek Bulunya Tapi Kok Gak Rontok Rontok Mungkin Settingan Teman Teman Itu Masih Settingan Lomba Dan Teman Teman Itu Masih Upayakan Dia Untuk Dilombakan Coba Begini Boleh Kita Lombakan Burung Yang Mau Mabung Saya Biasanya Begini Kalau Memang Burung Itu Kesulitan Mabung Maksudnya Saya Setting Dia Dengan Settingan Settingan Yang Intinya Sedikit Mendongkrak Supaya Dia Ada Stamina Saya Gantangan Dia Setelah Itu Besoknya Saya Dropkan Dia Jadi Dia Ada Sifat Kaget Disitu Yang Tadinya Makan Enak Porsinya Luar Biasa Akhirnya Drop Nggak Makan Enak Itu Tadi Nah Itu Bisa Memancing Dia Juga Rontok Bulu Bisa Juga Teman Berikan Aroma Aroma Yang Setidaknya Menyengat Bisa Juga Ada Dulu Yang Memakai Dari Apa Namanya Dari Pandan Pandan Daun Pandan Yang Dimasukkan Dalam Sangkar Dan Dikrodong Itu Bisa Kan Baunya Menyengat Terus Ada Juga Yang Dari Kulit Jeruk Dimasukkan Di Sangkar Dikrodong Itu Kan Baunya Menyengat Kenapa Disitu Kita Ngomong Lagi Bau Menyengat Jadi Sewaktu Burung Sewaktu Burung Dikrodong Dengan Kotoran Tidak Kita Bersihkan Selama Tiga Hari Itu Sebenarnya Baunya Menyengat Jadi Untuk Merangsang Dia Juga Untuk Rontok Bulu Oke Jadi Itu Tadi Tip Untuk Merawat Burung Yang Mau Rontok Bulu Jadi Teman-teman Kalau Masih ada Pertanyakan Lagi Silahkan Tanyakan Di Comment Atau Di WA Saya Oke Semangat Selalu Terima